Intro Untuk memastikan ketersediaan pangan selama bulan Ramadan, Sekretaris Daerah Aceh, Dr. Andes Termawan MM melakukan peninjauan ke pasar Induk Lambaru, Gudang Gulok, dan Gudang Gula PT Kande Agung selasa 15 Mei 2018. Peninjauan pasar tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap menjelang Ramadan. Ikut mendampingi Sekda, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Raudi, Kepala Dinas Pangan Aceh, Ilyas, Kepala Biro Perekonomian Aceh Amirullah, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Pasar Induk Lambaru menjadi lokasi pertama yang ditinjau Sekda Dermawan. Beberapa kebutuhan pokok seperti cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan beberapa komoditas lainnya dipastikan aman dan mampu memenuhi permintaan masyarakat selama bulan Ramadan. Dari Pasar Lambaru, Dermawan menuju ke Gudang Bulok untuk melihat ketersediaan beras, tepung, gula, dan minyak. Kepala Badan Urusan Logistik, Devisi Regional Aceh, Basirun, mengatakan, stok beras di Gudang saat ini sekitar 3.600 ton, stok tepung 1.500 ton, gula 89 ton, dan minyak 11.000 liter. Untuk stok beras dipastikan cukup untuk 8 bulan ke depan, begitu juga dengan stok kebutuhan lainnya. Usai meninjau Gudang Bulok, Dermawan meninjau stok gula di Gudang Gula PT Kande Agung di Lung Bata. Stok gula yang berada di Gudang PT Kande Agung mencapai 2.475 ton, dan akan dipasok lagi sebesar 11.000 ton pada bulan Ramadan nanti. Dermawan usai melakukan peninjauan mengatakan bahwa seluruh kebutuhan pokok, mulai dari beras, gula, tepung, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya, sampai saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan. Harga daging juga diperkirakan stabil berkisar pada harga Rp150.000 per kilogram.